Mengapa selanjutnya? Yuk kita lihat dalam video ini sampai selesai biar enggak gagal paham para netizen seberang ini. Ini dia videonya. Malaysia lebih baik dari Indonesia, kata salah satu konten kreator dari Malaysia. Tapi apakah pendapat itu dibuat netral atau hanya dibuat-buat untuk menjatuhkan suatu negara? Nonton video ini sampai selesai biar enggak salah paham. Yang pertama, menurut pendapatku, airport di Indonesia lebih baik dari airport di Malaysia. Kenapa? Karena ini trip aku yang ke-7, yang ke-Malaysia. Dari 1 sampai 6 itu enggak ada masalah apa-apa. Nah, yang ke-7 ini agak chaos karena sign-sign untuk ke imigrasinya itu enggak begitu jelas. Terus aku harus naik bus lagi dari terminal aku sampai ke terminal imigrasi. Yang itu cukup jauh juga. Makan waktu dan sampai di imigrasi itu chaos karena ngantrinya lama banget. Jadinya efisien. Dan orang-orang Malaysia, toilet kalian atau tadas kalian bau pesing. Aku tuh sebelum ke Malaysia ada hari 3 airport di Indonesia dan tidak ada yang sebau kayak airport kalian. Jadi toiletnya atau tadasnya bau pesing. Sangat mengecewakan ya untuk airport internasional yang kayak gini. Masih bau. Yang kedua, untuk masalah kebersihan Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. Karena emang enggak banyak sampah di kota tuh bersih. Bersih banget karena kesadaran para masyarakatnya untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi Indonesia masih kalah ya guys. Cuman kalau kalian ke daerah Bukit Bintang ya masih ada spot-pot sampah gitu. Tapi enggak separah kayak Indonesia. Yang ketiga, untuk ramah. Tahmeng, orang Indonesia lebih ramah ya daripada orang Malaysia. Jadi kalian itu masih kalah sama kita orang Indonesia tuh ramah banget gitu loh. Kalian itu kurang. Terus yang keempat, masalah makanan sama-sama enak kok keduanya. Tapi aku mau ngasih contoh di McDonald's. Nah, untuk McDonald's Indonesia dan Malaysia itu ayamnya sama-sama enak. Yang membedakan itu cuma sambelnya aja. Sambel dari Indonesia itu lebih enak. Cuman untuk nasi, uduknya itu Malaysia juaranya. Jadi imbang ya. Dua-dua tuh emang makanannya enggak ada lawan. Enak. Enak kali lah gue yang dua. Untuk yang kelima, pusat perbelanjaan di Malaysia masih juaranya. Mohon maaf nih Indonesia, kita kalah. Lihat aja. Untuk pavilion Kuala Lumpur itu sangat-sangat bersinar gitu. Kalaupun kita di GI itu enggak sebersinar kayak di Malaysia ya. Jadi apakah Malaysia lebih baik daripada Indonesia? Sebenernya sama-sama aja ya. Malaysia dan Indonesia dua-duanya punya plus dan minus. Tergantung kita menikmatinya bagaimana. Aku cinta Indonesia dan aku cinta Malaysia. Aku kira cuman di Indonesia aja banyak sumbu kompor. Ternyata disini juga banyak gitu loh. Mereka bukannya nonton videonya sampe abis dulu. Baru baca judulnya aja udah komen sebarangan. Padahal disini enggak ada menjelekan salah satu bangsa ya. Salah satu negara ya. Cuman kayak comparing. Dan aku pun pernah ke Eropa. Aku pun compare gimana negara Eropa sama Indonesia. Dan dia aja gitu loh. Enggak ada yang salah. Kenapa lu pada emosi gitu loh gue. Kadang-kadang gitu loh. Yang gue bilang adalah di KLA 1. Airportnya efisien. Emang enggak efisien? Karena gue tuh pernah ke Vietnam. Pernah ke Singapur 3 kali. Terus pernah ke Hong Kong. Thailand. Enggak ada yang kayak gini. Terus enggak bau. Tadi juga ke toilet yang buat anak juga bau. Biar lu tahu. Terus kan. Tapi daripada itu yang lain juga banyak nilai positifnya. Maka nih nonton video gue sampe abis. Jangan bacot aja. Enggak nonton sampe abis. Gue tuh kayak ada plus minusnya. Semua negara tuh ada plus minusnya. Dan gue juga pernah ke Eropa. Jadi aku udah tahu perbedaan airport-airport antara Asian country Eropa sama Australia. Jadi ya emang disini tuh bau. Dan aku tuh kesini kadang-kadang tuh cuma kayak transit. Jadi bukan emang tujuannya kesini. Karena aku bilang I love this country. Aku suka negara ini. Tapi bukan karena aku seneng. Mokosin ini enggak. Kadang-kadang cuma transit doang. Gitu loh. Sumbuh kompor. Coba lu ke suatu negara. Terus lu kasih nilai 0. Kan gue gak ngasih lu nilai 0. Gue cuma kasih tau plus minusnya dari negara ini gitu loh. Kok ada emosi. Banyak juga kok ada yang komen positif ya. Ini adilnya. Gue kan juga bilang makanan disini juga enak. Terus bersih. Apa ada cuma highlight yang gue gak suka aja sih. Yang positif-positifnya gak lalu highlight. Heran dulu. Sebab nonton dulu sampai habis ya. Awaklah empat ni malas sangat. Saya sedihlah dengan bangsa saya yang malas ni. Dia lah empat malas membaca. Lepas tu saya buat video pun malas nak tengok. Masih lagi duk tanya soalan. Yang sama. Cik. Mana email cik. Saya dah tunjuk dalam video saya. Hampar sampai video saya pun tak tengok duk tanya soalan yang sama. Kalau telefon hampa tulang. Dia dah patut dah batang hidup hampa tu. Saya tak faham betul lah bangsa saya ni cukup pun malas. Nak menyesaikan masalah hampa sendiri pun malas. Macam manalah bangsa kita nak maju. Saya dah tunjuk dalam video saya. Email saya masih lagi duk tanya email saya mana. Itu yang saya pelik. Ampah tak tengok ke video saya. Lepas apa email kat saya. Saya email pula. Tata cara bagaimana nak buat aduan. Pun apa tak baca duk buat salah. Duk buat benda yang saya tak suka. Bila hampa email kat saya. Jangan forward email yang saya hantar. Hantar je aduan hampa. Sebab tu saya kata. Baca dulu. Apa yang saya bagi. Tentang tata cara bagaimana nak buat aduan. Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap tentang bangsa saya ni. Yang begitu pun malas. 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 Kalau kecam orang kat media sosial. Ampah lah paling hebat di dunia. Sampai Yahudi pun boleh tutup media sosial dia. Sebab dengan netizen orang Melayu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak cakap. Jangan jawab dengan saya tak tahu. Tapi kalau kecam orang hampa tahu. Tapi bila suruh buat aduan hampa tak tahu. Bila tak tahu saya dah buat video tengok. Saya dah bagi satu tata cara baca. Itu pun lagi saya nak cakap benda yang sama. Letih. Letih. Letih dengan bangsa saya. Yang pemalas. 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 Kenapa awak rasa orang Melayu ni kebanyakannya gagal dalam perniagaan? Cara mereka mungkin tak betul lah. Melayu ni mereka malas. Tak ada pandangan yang jauh. Tidak sanggup bersusah payah. Dari dulu kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Saya rasa lah. Dia bumi putera privilege lah. It's a fact, right? Kenapa awak rasa China maju dalam perniagaan? Sebab belajar daripada mereka yang berjaya lah. Yang non-Muslim punya bukan Chinese sajalah. Kita memang cukup rajin. Lebih rela susah sekarang, senang kemudian. Kaun China pun selalu ada tolong melolong lah each other. Macam satu kru boleh discuss punya. Lihatlah betapa orang China pun sokong produk mereka sendiri. Mereka bersatu untuk membajukan bangsa mereka. Bagaimana pula? Melayu ambil lah. Apa siapa tak banyak? Melayu ambil seratus, dapat lekatlah tiga orang. Kenapa? Panas lah. Nak bawa kerja tu panas dan bantau kerja. Jadi kalau tak mahu kerja, orang lain masuklah. Lepas tu, negara kita lah ni dah setuju milion orang asin. Sebab kita tak mahu kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Selamat menikmati. Terima kasih.